PPN 11% resmi berlaku hari ini? Berikut daftar 8 barang dan jasa yang bebas PPN. Dikutip dari kompas.com, pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif pajak penambahan nilai atau PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP Pasal 7 Ayat 1 ini resmi diundangkan hari ini, Jumat 1 April 2022. Namun tak usah khawatir, lantaran tidak semua barang dan jasa dikenai pungutan PPN. UU HPP mengatur beberapa barang dan jasa yang bebas alias tidak dikenai pungutan PPN. Berikut adalah daftar barang dan jasa bebas PPN yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 dan 3 UU HPP. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. 2. Uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. 3. Jasa Keagamaan 4. Jasa Kesenian dan Hiburan Meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. 5. Jasa Perhotelan Meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. 7. Jasa Penyediaan Tempat Parkir Meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir. 8. Jasa Boga atau Katering Meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Tambahan satu lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jasa kesehatan menjadi salah satu jasa strategis yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR pun sepakat memberikan fasilitas pembebasan PPN setelah kelompok jasa tersebut dikeluarkan dari barang dan jasa yang mendapat pengecualian PPN. Jasa kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat banyak, dan ini tidak dikenakan PPN, kata Sri Mulyani melalui konferensi video, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Demikian tadi 8 barang dan jasa yang dikecualikan dari pemungutan PPN, semoga bermanfaat.